Oke, jadi balik lagi, Lebar Anak Yatim adalah bukan Hari Raya Islam ya, Maya? Bukan Hari Raya Islam, tapi menyenangkan anak-anak yatim, membahagiakan anak-anak yatim, cuma punten, dalam tanda kutip. Tidak sedikit orang yang bertanya, seorang brok, 100 juta, nih punya duit. Mereka cuma dikasih 60 juta, 50 juta, yang 40 buat tahun besok ini salah. Anda menahan hak anak yatim, bukan duit Allah, duit rame-rame, bener gak? Bener. Kalau tempat saya dibiasakan, Lebaran Yatim kita bagi mereka, biar mereka senang, tapi bulanannya kita penuhi, bayaran sekolahnya kita penuhi, kemudian seragamnya, tasnya, sepatunya jadi, yang salah cuma nyantunin, hanya tanggal 10 doang, itu salah. Karena anak yatim butuh makan tiap hari, saya tiga kali makan, ongkosakola tiap hari, jajan sakola tiap hari, bayaran tiap bulan, seragam, tas, baju, minimal 6 bulan sekali. Jadi salah kalau Anda hanya menyantuni tanggal 10 bulan muharam. Berarti artinya kalau kita diberikan ke, apa namanya, ponang untuk mengelola sumbangan anak-anak yatim, kemudian gak langsung kita kasih tuh uang, kita kelola dulu untuk usaha, untuk apa, untuk segala macam. Salah, mending kalau lo keburu, masih panjang umur, keburu mati, duit yatim nyangkut, langsung neraka. Mau gak? Gak mau. Gak mau. Angkanya, dicau orang, ini puntan-puntan, salahnya di kita. Hak orang ditahan, bagaimana dia akan nyumbang dengan duit dia pribadi, punya orang aja ditahan. Oke? Oke. Ngerti maksud aku? Ngerti, mengerti. Ngerti. Ini gak boleh tuh, dapet 10, 5 aja dikasih, 5 aja tahan dulu dikelola gitu. Gak boleh, harus. Gak boleh, harus. Hak mereka. Hak mereka. Toh yang namanya rezeki, Allah yang ngatur. Jangan mikirin besok lusa, tahun besok pasti, dimanapun kita berada. Kalau ngurusin yatim, wayar azuku min hayatu layah tasim. Jadi, ayah tidak pernah kita duga. Ada aja sumbangan dari mana. Kita gak tau. Makanya jangan pakai rasio manusia, pakailah rasio Allah. Baik, Mak.